Saudara, salah satu topik yang akan dibahas saat debat pertama pada Selasa Malam adalah isu pemberantasan korupsi. Ketiga Capres, Anies, Prabowo, dan Ganjar sudah menyampaikan gegasan soal ini. Selasa Malam, debat perdana calon presiden akan dikelar. Tiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Supianto, dan Ganjar Pranowo akan adu gagasan tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, penguatan demokrasi, hingga pemberantasan korupsi. Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menegaskan ingin memiskinkan para koruptor sebab koruptor bukan takut masuk penjara, melainkan takut miskin. Dan memberikan hukuman yang mencerahkan, dan hukuman yang mencerahkan itu bukan lokasi, tapi konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Jadi miskin, diarang pas seluruh hasil. Yang diinginkan koruptor itu apa? Hedonis. Itu yang diinginkan hidup lebih konsumtif. Nah, begitu dimiskinkan hilang semua. Lain hal dengan capres nomor urut dua, Prabowo Supianto, menyampaikan tekadnya memberantas korupsi dan meningkatkan hilirisasi kebijakan Jokowi. Tidak mengizinkan sumber alam Indonesia dijual murah ke bangsa asing. Koalisi Indonesia Maju, kita bertekad memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Dan kebijakan Pak Jokowi, kita tidak mau lagi mengizinkan bahan-bahan kita, sumber alam kita, kita tidak mau izinkan lagi dijual murah ke bangsa asing. Sementara capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut, akan menjadikan lapas Nusa Kambangan menjadi penjara khusus bagi narapidana kasus korupsi. Ganjar juga ingin memperkuat KPK dan membuat KPK semakin independen. Kita lakukan tindakan yang tak serah kekuatan KPK, bikin KPK makin independen, kita bawa jawaban yang korup terusaha kembali. Agar kemudian dia bisa memaham, mengerti untuk tidak melakukan. Semua orang bisa obat untuk tidak melakukan. Dan para penjara yang kasus situasi itu akan menurut dalam kursi. Debat Perdana 12 Desember 2023 akan diadakan di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pelaksanaan debat akan dimulai selasa malam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV